Hai assalamualaikum Oke guys kali ini saya membuat molen biar awet tidak gampang basi atau berjamur awet sampai 5 dengan 10 hari ya guys tapi sebelumnya subscribe dulu thank you bahan-bahan yang diperlukan 2 gelas tepung terigu 1 sendok makan verni pan 1 sendok makan gula setengah sendok makan garam 1 sendok makan margarin pisang kepo atau sejenis secukupnya berikut cara pembuatannya tepung terigu garam dan semua bahan-bahan dicampur ya guys dan verni pan ini udah saya cairin tinggal tuang verni pan sama gula kita aduk hingga rata dan kita uleni hingga kalis setelah agak kalis tambahkan margarin 1 sendok makan terus kita uleni sampai kalis ya guys setelah kalis kita tutup pakai kain atau ini saya tutup pakai nika biar sedikit mengembang selama 15 menit terus kita puletin kita potong jadi empat setelah terbagi empat kita bagi kembali menjadi empat bagian kita lonjongin karena untuk satu ukuran molen ya guys nah kita bagi empat lagi saya nggak pakai penggilingan molen ya guys saya biar praktis dan simple karena kalau pakai penggilingan molen lama beres-beresnya malahan kalau nggak tiap hari bikin sih kalau tiap hari bikin ya cepat juga nah ini kita pipihkan benar-benar pipih kita benar-benar pipihkan ya guys kita ambil pisang kita gulung-gulung nah begini cara gulungnya ya guys terus nah ini agak ditekan biar nggak lepas nanti digoreng ataupun diopernya sebelum diopernya oleh si loyang dengan margarin kalau di oven saja molen awet sampai 5 hari namun jika digoreng dulu dengan api kecil terus diopern 15 menit dengan suhu 150 derajat bisa awet sampai dengan 10 hari ya guys itu tadi ya guys cara membuat molen agar awet dan semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye okay you 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 you